Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih ya sudah mau mampir di channel ini Tempat kita saling berbagi dan bertukar informasi seputaran uang kuno Di video ini saya mempunyai 2 keping koin perak Barangkali sebagian teman-teman pasti asing dengan koin ini Karena memang koin ini bukan merupakan koin yang kita gunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari Koin ini termasuk ke dalam koin commemorative atau koin peringatan Di mana koin ini dicetak atau dikeluarkan untuk memperingati suatu peristiwa dengan desain yang berbeda Koin yang di video ini termasuk koin peringatan seri WWF tahun 1974 Sebenarnya untuk koin seri WWF tahun 1974 terdiri dari 3 keping kalau tidak salah Yang 2 keping berbahan perak dan yang 1 keping lagi berbahan emas Dan untuk koin yang berbahan perak juga terdiri dari 2 jenis Ada yang koin proof dan ada yang koin non proof Di mana untuk koin proof itu kadar peraknya lebih tinggi dibandingkan dengan koin non proof Koin ini juga termasuk salah satu koin yang diminati oleh para kolektor Dan harganya di pasaran cukup lumayan Sehingga hal inilah yang membuat koin ini juga ada yang beredar di pasaran yang terindikasi palsu Untuk lebih jelasnya bagaimana ciri-ciri koin peringatan ini yang asli Silakan teman-teman simak penjelasan berikut ini Tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Untuk bagian yang pertama ini kita akan mereview koin 2000 rupiah tahun 1974 Langsung saja Koin nominal 2000 rupiah tahun 1974 Pada bagian depannya yaitu bergambar lambang burung Garuda Pancasila Di bagian atasnya terdapat tulisan Bank Indonesia Serta tahun cetakannya yaitu tahun 1974 Pada bagian belakangnya terdapat nominal 2000 rupiah dan bergambar Harimau Jawa Walaupun bergambar Harimau Jawa Tetapi di kalangan para kolektor Koin ini sering juga dikenal dengan sebutan koin 2000 rupiah macan Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mengoleksi koin ini Tolong perhatikan yang pertama itu detail dari desain gambarnya Karena koin yang terindikasi palsu yang beredar di pasaran Detail gambarnya tidak sebagus yang ada di video ini Kelihatan lebih kurus Selanjutnya koin ini berbahan perak Dengan kandungan kadar peraknya sebesar 50% Dan koin ini mempunyai diameter lebih kurang 38,6 mm Kemudian koin ini juga mempunyai berat lebih kurang sekitaran 25,65 gram Selanjutnya koin ini mempunyai ketebalan lebih kurang 2,75 mm Dimana pada bagian pinggirnya koin ini tidak polos Melainkan bergerigi Itulah beberapa ciri-ciri dari koin 2000 rupiah macan tahun 1974 yang asli Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah Saksikan video saya selanjutnya yaitu koin 5000 rupiah otan tahun 1974 Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh